Intro Ya Pak Bersanda kembali menyaksikan Kampus Corner Udinus Rutin Cetak Wira Usahawan Muda Oke Mbak Niken kita lanjutkan tadi setelah pengumuman diterima, dipublish kayak gitu ya Ini berarti kan mereka harus melakukan registrasi ulangnya itu kapan? Dan dokumen apa saja yang harus mereka siapkan untuk registrasi ulang itu? Oke jadi untuk PMDK 3 sendiri jadwalnya untuk registrasi itu sekitar bulan April tanggalnya tanggal, eh sorry bulan Mei tanggalnya tanggal 20 Oke gitu jadi nanti bisa registrasi dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan Sebenarnya di surat pengumuman nanti akan tertera sih apa aja yang harus dikumpulkan, tanggalnya tanggal berapa Oke udah ada lengkap infonya semuanya ya Tapi ya yang bisa, mungkin saya spill sedikit ya Ada fotocopy jasa, nah itu kalau belum ada nanti bisa disusulkan Kemudian ada tes bebas napsa, pas foto, materai Dan masih ada lagi sih kayak gitu Oke nanti info itu udah dikasih lengkap di waktu pengumuman ya Betul di surat pengumuman ya Jadi registrasi di tanggal berapa, waktunya kapan, terus dokumennya apa saja sudah lengkap di situ semua Iya betul sekali Oke jadi tidak usah khawatir gitu ya Kalau kurang jelas juga bisa tanya-tanyakan ya pastinya ya Oh bisa dong, nanti sudah ada kontak person yang bisa dihubungi kok gitu Jadi jangan khawatir, udah pada diri dekat kayak tadi Gimana menurut aku takut nanti kan mereka kan peralihan gitu ya Iya betul Dari SMA, SMK gitu ya, sederhaja terus masuk ke perguruan tinggi gitu ya Yang penting kalau nggak tahu tanya, tanya aja nggak apa-apa kok Nah bener, kalau nggak tahu tanya aja jangan malu-malu gitu ya Nanti tersesat gitu ya menurutnya Oke, baik, Mas Bagas, tadi kan Mas Bagas tuh mengikuti HM ya, HM ya, berorganisasi Menurut Mas Bagas tuh apa sih keuntungannya mahasiswa yang berorganisasi tuh? Yang pertama manajemen waktu sih Oke tadi ya Yang paling utama manajemen waktu, habis itu gimana cara dia kayak ngelit, memimpin suatu acara, menjalankan sebuah acara gitu sih Itu yang benar-benar ntar bakal kepake di dunia kerja Oke, di dunia kerja in real gitu ya Iya Kalau menurut Mbak Agnes apa nih? Keuntungannya mahasiswa yang mengikuti organisasi dibandingkan yang tidak mengikuti pastinya Selain yang manajemen waktu yang tadi Mas Bagas bilang Lebih dekat sama Bapak Ibu dosen di Udinus juga sih Jadi lebih tahu info-info mengenai kompetensi juga bisa Dan pemberitahuan lain yang bahkan mahasiswa di luar organisasi itu belum tahu Oke, lebih tahu duluan gitu ya Jadi lebih sharing aja sih sama teman-teman kalau yang pada belum tahu Oke, jadi lebih tahu duluan gitu ya Ada kebanggaan tersendiri nih ya Ibu sudah tahu loh gitu Oke, baik Ini kalau, ini Agnes ini juga merupakan mahasiswa nih yang dulu lolos gitu ya Dan didanai di ajang KBMI gitu ya Betul Agnes? Betul Oke, KBMI, apa itu KBMI Agnes? Jadi KBMI itu kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia Dari Kampus Merdeka Kemen Ristek Dikti Jadi untuk pengajuan dana itu maksimal 25 juta berupa proposal usaha Oke, ini pengalaman kamu nih waktu mengikuti KBMI Waktu itu gimana Agnes? Setelah dinyatakan lolos dan didanai itu 6 bulan ke depan harus ada perkembangan di tiap bulannya Kak Jadi di tiap bulannya harus dari segi pemasarannya harus berkembang Dari ilmu-ilmu seperti ikut pelatihan dan juga jadi bisa tahu alur PIRT produk panganan gitu Oke, dipantau terus berarti ya? Betul, dari keuanganannya juga Itu berarti, itu sistemnya gimana itu? Mengajukan dulu terus nanti diseleksi lolos yang lolos siapa aja kayak gitu ya? Betul, dari proposal usaha dulu, dari pertama dari internal Udinus dulu Jadi kalau siang sudah lolos, laporannya sudah bagus, nanti bisa maju ke Kemen Ristek Dikti di pusatnya gitu Oke, jadi ini salah satu yang lolos ya, keren banget loh, bangga pastinya ya Bangga harus dong Oke, ini pengisian usahaan apa nih yang didapat nih di acara di KBMI itu? Lebih ke pemasarannya sih Kak Jadi lebih tahu pemasaran online caranya gimana Dari manajemen keuangannya juga, manajemen di anggota-anggotanya juga Juga bisa dipelajari Lebih banyak ilmu-ilmu ekonomi sih yang diberikan Oke, ilmu ekonomi gitu ya Oke, baik Agnes ini kan dari FKES ya Di jurusan Kesehatan Masyarakat Nah, ini apakah ilmu nih? Ilmu apa aja sih yang kamu dapetin di bangku perkulian yang bisa kamu terapkan di jamuburanti ini? Kalau selama perkulian ada mata kuliah startup bisnis Nah, itu juga bisa banyak ilmu di startup bisnis itu cara manajemen usaha Jadi lebih banyak cara mengatur keuangan, struktur-strukturnya berwirausaha itu apa aja yang dibutuhin Itu juga jadi modal saya sih buat bisa diusaha ini Untuk mengembangkan jamuburanti ini gitu ya Lebih ke manajemen berwirausahanya Oke, baik Ini kan udah usaha dari keluarga ya, dari lama ya Kalau yang dari kamu sendiri ini merubah di apanya? Lebih di bahan bakunya sih Kak Kalau dari KBMI ini Jadi bisa membuat serbuk Oke Jadi empon-emponnya ya jadikan serbuk dulu Biar tahan lamanya juga lebih lama daripada kalau empon-empon biasa Oke, jadi nanti ada dijual dalam bentuk serbuk juga ya Kalian kan udah olahan gitu ya Ini kemasannya juga dari ide dari kamu juga? Iya betul Keren nih Ada kemasan apa aja kalau di jamuburanti? Ada empat kemasan Kak Ada yang 250 mili, 500 mili, 1 liter, sama yang 1,5 liter Oke, ini yang 1,5 liter berarti yang botol paling gede itu ya? Iya betul 1,5 liter, 250 mili, 500, sama 1 liter 1,5 liter, ya 1 liter Oke, yang poch gitu ya Iya, yang poch gitu Untuk harganya nih, mulai dari berapa aja? Kalau yang 250 mili itu Rp7.000 Kalau yang 500 mili Rp11.000 Satu liternya Rp20.000 Yang 1,5 liternya Rp35.000 Oke, terjangkau loh ini loh Iya, terjangkau Maksudnya terjangkau ya Daripada coba Niken Mbak Niken bikin-bikin sendiri gitu ya Iya, ribut gitu, nggak bisa Memarut, kunyit gitu kan Waktunya juga nggak ada Ini langsung beli aja ya Dan harganya pun terjangkau Dan kemasannya udah gampang gitu Bisa langsung konsumsi aja gitu kan ya Dan yang pasti sehat ya Ya, pastinya sehat dong Pastinya tadi ada banyak ya Tergantung nanti Mbak Niken Butuh yang untuk apa tuh ada Betul, betul Nanti bisa dicampur, diracik gitu Mbak Niken Iya ya, keren Saya menjadi Marketing-nya ya Iya, marketing-nya dari Ibu nanti Oke, baik Kalau dari Mas Bagas sendiri Ini kan foto dan video gitu ya Jadi lebih suka wedding gitu ya Ini kalau untuk harganya ini Kisaran berapa, Mas? Kisarannya dari 2,5 juta sampai 7,5 juta Oke, 2,5 juta sampai 7,5 juta Bisa sampai 10 malah Oh, bisa Tergantung lah ya Tergantung, mintanya gimana Tergantung, mintanya gimana Kalau yang 10 tuh biasanya Kalau yang gimana, Mas? Requestnya itu biasanya kalau yang 10 Dia dari acara pagi sampai siang itu Diedit langsung Malamnya nanti resepsi ditayangin Wow, iya pantes ya, Mas? Karena pagi sampai siang diambil Malamnya harus sayang Berarti harus edit kebut gitu ya Edit sekebut kayak gitu ya Itu gimana kalau Mas Bagas Kalau kayak gitu lebih pusing atau Bisa kayak gitu Bagi timnya sih yang susah Soalnya kan itu nanti split time Jadi dari pagi sampai siang Ntar dari siang sampai malam kan Kita gak tau ngapain gitu sih Biasanya kebanyakan orang Freelancer gitu Ada yang gak mau gitu Karena kan kerjanya itu Bener-bener dari pagi subuh Dari pagi subuh sampai malam jam 10 itu Itu banyak yang gak mau Bener sih, bener Karena kan kalau di wedding gitu kan Dari makeupannya kayak gitu ya Bahkan mungkin dari jam 2 pagi, Mas? Enggak ya? Tapi iya Oh, ada juga bener Kita disuruh stand by jam 3 subuh Oh, sumpah? Jam 3? Keren Tapi stand by lah ya? Profesional lah ya? Stand by lah ya, profesional Berarti dari jam, kalau jam 3 gitu Dari jam 3 nyampai ada pernah Nyampai malam gitu? Iya, ada Itu biasanya internasionalan kayaknya Oke Wedding internasional Resepsinya malam ya? Resepsinya malam Oke, ini kalau dari Mas Bagas sendiri ini Sudah pernah megang Mana aja Wedding mana aja Terus di kota mana aja Ini kan biasanya di kota Semarang ya? Iya, biasanya di Semarang Itu pernah megang Jepara Kudus Salatiga Terus Jogja pernah Bugur pernah bikin profil kantor Oke Oh, profil kantor juga nih? Oke, jadi tidak hanya di wedding aja gitu ya? Wedding, pre-wedding Kayak gitu Produk Produk Profil kantor Segala yang membutuhkan foto, video Oke, semuanya pokoknya Yang lebih foto sama video Kayak gitu ya Tapi kalau dari Mas Bagas sendiri nih Lebih suka ke yang wedding-wedding Atau produk atau perusahaan gitu? Lebih wedding sih Lebih ke wedding ya? Kenapa? Soalnya Ada cerita disitu Oke Jadi kalau kita bikin wedding tuh Kita harus Kita juga harus nyemplung ke weddingnya itu Biar kita bisa bikin mood enak Bisa bikin cerita enak gitu Oke Tapi pernah ada pengalaman yang tidak terlupakan gak? Selama nge-job Pengalaman tidak terlupakan Yang masih bisa mungkin Entah lucu lah Entah yang Bisa ya kayak gini ya Mungkin apa gitu Salah jam Oh, salah jam? Iya, salah jam pernah Jadi Di brief bilang Jam 5 Dia bilang jam 5 pagi apa jam 5 sore Jam 5 pagi aku stand-by di hotel Terus aku nge-chat kliennya Ternyata jam 5 sore Oke Jadi itu 5 pagi Itu jaraknya jauh banget ya Mas ya 12 jam loh Terus kita pulang lagi Iya pulang lagi Masa nunggu disitu 12 jam ya Sampai berlumut dong Oke Baik Menikian Ini kan Udinus nih Udinus kan sudah Akreditasi unggul ya Betul Oke Ini prodi Yang dibuka di Udinus ini Ada prodi apa aja sih? Tapi kita akan lanjutkan Setelah judah berikut ini Oke Ya, mau bisa jangan kemana-mana Kami akan kembali untuk Anda Usai judah berikut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.